Selamat siang pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada Kembali lagi di channel Denmas Selamin Yang pada kesempatan siang ini, kesempatan yang baik ini Setelah saya menjemur ayam, tadi setelah menjemur ayam Kemudian membalas komentar-komentar dari rekan-rekan semuanya Kemudian ada beberapa rekan yang bertanya Ini sesuai dengan pertanyaan Yaitu bagaimana cara mengatasi ayam yang wajahnya bengkak Jadi pada siang ini saya akan membahas cara mengatasi wajah ayam yang bengkak Kemudian sebelum saya jelaskan cara mengatasinya Rekan-rekan juga harus tahu apa penyebab dari wajah ayam bengkak Untuk penyebabnya yang nomor satu yaitu Jika mata ayam ada kotorannya Sudah sering saya sampaikan setelah makan sore ataupun makan pagi Terkadang makanan itu berhamburan Kalau berhamburan kemudian terkadang juga ayam kipu dan lain sebagainya Kemudian di dalam mata ayam ada kotorannya Kalau tidak dibersihkan maka ayam tidak bisa membersihkan dengan sendirinya Kalau satu hari itu tidak bermasalah Tetapi kalau terjadi satu hari, dua hari, tiga hari Maka lama-lama mata ayam akan berair Itu yang pertama Setelah mata ayam berair masih belum dibersihkan Kemudian lima hari berikutnya Mata ayam akan mulai keluar Terkadang ada nanahnya, ada kotoran Seperti ulatnya itu dikarenakan sebelah mata yang terkena kotoran Itu membusuk Itu lama-lama akan ada seperti ulatnya Tetapi kalau sudah ada ulatnya sudah berair Masih belum dibersihkan kotorannya Maka untuk yang selanjutnya Mata ayam dan sekitar mata ataupun pipi ayam Itu akan terjadi pembengkakan Kemudian penyebab yang berikutnya Terjadi mata bengkak Manakala ayam kita, milik kita mengalami tembolok tidak mau turun Yang tidak sembuh-sembuh Jadi tembolok ayam yang tidak sembuh-sembuh Maka lama-kelamaan akan mengakibatkan pipi ayam membengkak Kemudian mata ayam juga akan bermasalah Kemudian yang selanjutnya adalah Ayam tersebut juga akan ngorok Kemudian wajahnya membiru Itu dari tahap-tahapnya Akan terjadi mata ayam ataupun pipi ayam bengkak Itu sebab yang kedua Untuk sebab yang ketiga Ini yang sering sekali terjadi Yaitu pada saat ayam milik kita Itu oleh rekan-rekan diajak jalan-jalan Ini maksudnya rekan-rekan tahu Kalau ayam kita sering ataupun dihabis Diajak jalan-jalan Biasanya pada pulang-pulang itu belum terjadi pembengkakan Tetapi setelah dua hari ataupun tiga hari Maka wajah ayam itu akan bengkak Hal tersebut ini rekan-rekan Kalau tidak diatasi Lama-lama pembengkakan tersebut Akan semakin keras Jadi pada satu minggu belum keras Dua minggu semakin keras Kemudian tiga minggu makin keras Satu bulan semakin keras Satu bulan setengah semakin keras Ini biasanya terkadang Rekan-rekan menunggu sampai keras sekali Jadi baru rekan-rekan mengadakan Ini mengadakan Ini saya mau ngomong ini tidak enak Jadi silakan setelah rekan-rekan sudah dua bulan Sudah keras Rekan-rekan baru mengatasinya Itu tidak dianjurkan seperti begitu Selama pembengkakannya itu masih baru Itu sangat mudah diatasi Tidak panjang lebar Ini rekan-rekan akan saya jelaskan Akan saya jelaskan Cara mengatasi pipi Ataupun wajah ayam Yang mengalami pembengkakan Pada rekan-rekan ku yang satu hobi Ini akan saya praktekan Cara mengatasi wajah Ada wajah ataupun tipi ayam yang bengkak Ini sebagai contoh saja Karena untuk kewajah ataupun kepala yang bengkak Tipi ayam yang bengkak Ayam saya tidak ada Biasanya baru bengkak sebentar saja Sudah saya atasi sudah hilang Ini sebagai contoh Ini rekan-rekan bisa dilihat Ini ibaratkan kepala bengkak Untuk langkah yang pertama Bila terjadi pembengkakan Ini rekan-rekan diperhatikan Nomor satu adalah rekan-rekan mengambil air hangat Ini sebagai contoh Adalah air hangat Setelah dirasa sudah cukup air hangatnya Kemudian mata ayam harus dibersihkan dengan air hangat Jangan sampai mata ayam ada kotorannya Ini akan saya praktekan Dan sebagai contoh Ini rekan-rekan Ini rekan-rekan diperhatikan Jangan sampai di mata ayam ada kotorannya Biasanya kalau terjadi ada kotorannya Maka mata ataupun wajah ayam akan terjadi pembengkakan Ini bisa diperhatikan Kemudian yang selanjutnya mata yang sebelah Yang sebelah juga silakan dikompres Jangan sampai ada kotorannya Kemudian setelah dipastikan ini rekan-rekan Sudah tidak ada kotorannya Ini berarti mata ayam sudah aman Kemudian jangan cuma hanya satu kali saja Rekan-rekan karena ayam setelah dibersihkan Nanti sore juga makan Besoknya lagi juga makan Berarti setiap sore mata ayam harus dibersihkan Jangan hanya satu kali saja Nanti akan kalau tidak sering dibersihkan Nanti ayam akan sering mata berair ataupun bengkak Untuk langkah selanjutnya ini rekan-rekan jika terjadi bengkak Ini rekan-rekan misalkan biasanya yang sering terjadi di bawah mata Ini rekan-rekan cara mengompresnya Ini rekan-rekan diperhatikan Ini seperti ini Tekan sambil ditekan-tekan Kemudian juga bisa seperti ini rekan-rekan Ini pakai jari juga bisa seperti ini Ini rekan-rekan lakukan sering Pagi hari juga lakukan seperti ini Sore hari juga lakukan seperti ini Malam hari juga lakukan hal seperti ini Nanti kalau sering rutin dilaksanakan seperti ini Maka mata bengkaknya ataupun pipi bengkaknya akan sembuh Itu yang selanjutnya Ini rekan-rekan diperhatikan Jangan sampai mata wajah ayam yang bengkak dibiarkan lama Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru diatasi Itu adalah langkah yang salah Sebelum teras ini rekan-rekan harus setiap sore, pagi, malam, siang Harus sering dikompres Ini lama-lama akan kempes Ini rekan-rekan bila terjadi ini bengkak beginikan juga Dengan air hangat Ini sambil diurut, sambil ditekan Ini lama-lama kepala ayam yang bengkak itu akan kepes Kemudian rekan-rekan ini diperhatikan Langkah selanjutnya setelah terjadi dikompres dengan air hangat Sudah mata dibersihkan Ini adalah obat senot ataupun mata bengkak Ini rekan-rekan bisa diperhatikan salepnya Ini salep sindositrol Ini rekan-rekan salep sindositrol beli di apotek Ini untuk mengobati ayam yang terjadi pembengkakang ataupun senot Kemudian untuk cara mengobatinya Rekan-rekan ini obatnya sangat ampuh Sekitar 2 hari ataupun 3 hari Itu sembuh Ini sebentuknya seperti salep Ini diteteskan, dioleskan saja ke matanya langsung Ini tidak saya praktekan, dikhawatirkan tidak boleh Ini seperti ini rekan-rekan Pencetkan saja kanan-kiri Itu setelah menempel pada mata baru diratakan Itu caranya seperti begitu Jadi cara mengatasi wajah ayam bengkak ataupun pipi ayam bengkak Itu sangat mudah Pada rekan-rekanku yang satu hobi Tadi sudah saya jelaskan cara mengatasi wajah ayam yang bengkak Ataupun pipi ayam yang bengkak Sebab-sebabnya mata ayam ada kotorannya Setelah makan sore atau pagi tidak dibersihkan Kemudian ayam terjadi tembolok Tidak mau turun, tidak sembuh-sembuh Lama-lama akan terjadi pembengkakan Untuk sebab yang ketiga Kalau ayam sering diajak jalan-jalan Maka pipi ayam lama-lama akan bengkak Ataupun terjadi pipi wajahnya bengkak Untuk cara mengatasinya Untuk yang nomor satu adalah Silakan ayamnya dibersihkan matanya Pagi sore dibersihkan menggunakan air hangat Kemudian pembengkakan tersebut silakan dikompres air hangat Baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri dikompres air hangat Kemudian ditekan-tekan Menggunakan jari juga boleh Semakin sering ditekan dengan menggunakan air hangat Kemudian ayam tersebut akan sembuh Ini ada yang ketinggalan tadi rekan-rekan Selanjutnya ayam juga dijemur Tapi untuk penjemuran diusahakan Jangan dimandikan dengan air dingin Tadi menggunakan air hangat Maka setelah dimandikan Setelah diobati Bisa ayam tersebut dijemur Kemudian setelah dijemur Baru diobati Jadi setelah dikompres Silakan dijemur sebentar Setelah selesai penjemuran Baru diolesi obat Sindositrol salep Itu sekitar 3 hari Itu pembengkakannya sudah berkurang Ataupun akan sembuh